Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Gimana kabarnya Ari? Baik Baik? Alhamdulillah baik semua ya Oke, untuk pertemuan kali ini Ibu akan memperkenalkan diri dahulu Nama Ibu Lydia Bicana Putri Ibu sebagai guru pendidikan Pancasila dan keluarga negara Kalian boleh panggil Ibu dengan sebutan Ibu Lydia Oke, untuk hari ini kita akan mempelajari matahari tentang Perumusan Pancasila sebagai dasar negara Nah sebelum kita memasuki penjelasan perumusan Pancasila sebagai dasar negara Ibu ingin bertanya dahulu kepada kalian Apakah kalian masih ingat isi dari Pancasila? Masih Masih, oke Kalau gitu kita sebutkan bersama-sama isi dari Pancasila Ya setiap hari seminggu. Kita lanjut ke materi kita. Perumusan Pancasila itu berawal dari sejarahnya yaitu di awal hidupan adanya perjanjian Linggajati. Ada yang tahu perjanjian Linggajati seperti apa? Tidak ada yang tahu? Perjanjian Linggajati ini adalah perjanjian di mana Belanda itu menyerahkan diri kepada Jepang pada saat itu ya. Pada tanggal 8 Maret 1642 itu Belanda menyerahkan diri kepada Jepang. Jadi di sana Jepang sudah mulai merasa dia merdeka. Pada saat itu ia melakukan tiga semboyan. Semboyan yang pertama adalah Jepang pelindung Asia Kemudian semboyan yang kedua itu adalah Jepang Cahaya Asia Dan yang ketiga Jepang adalah pejuang Asia Jadi ketika dia merasa sudah merdeka saat itu Jepang sudah melakukan tiga semboyan Jepang pelindung Asia Jepang Cahaya Asia dan Jepang pelindung Asia Dari ketiga semboyan ini Jepang merasa sudah memiliki kekuatan yang utuh untuk merebut Indonesia pada saat itu Kemudian ketika saat itu ada Perang Pasifik Perang Pasifik itu terjadi pada saat Jepang membuat tiga angkatan luliter Militer angkatan darat ke-16 yang berada pada wilayah Madura atau pusat Jakarta Kemudian kedua adalah militer angkatan darat ke-20 Yang menempati wilayah pusat bukit tinggi Dan yang terakhir adalah militer angkatan laut Yang berada pada pusat wilayah Sulawesi, Nusa Tenggara Kemudian Papua dan juga pusat Makasar Nah ketiga ini dipimpin oleh petua staf Jepang yang ada pada saat itu Tetapi ini tidak berlangsung lama Pada saat itu Jepang terkalahkan dengan adanya Perang Pasifik Nah terjadi Perang Pasifik ini adalah Peperangan Peperangan terbutan kembali wilayah Antara Inggris Antara Inggris Amerika Serikat Dan juga Belanda Atau dunia Belanda ya Jadi disini sudah mulai ada taktik lain dari Jepang Nah peperangan ini merubuhkan bangsa Jepang pada saat itu Jadi bangsa Jepang sudah mulai terkalahkan karena adanya Perang Pasifik yang direbut oleh Antara Inggris Amerika Serikat dan juga Belanda Jadi disini sudah mulai ada taktik lain dari Jepang Karena sudah mulai rogohnya bangsa Jepang tersebut Nah untuk itu Jepang melakukan sandiwara Karena terkalahkan mereka melakukan sandiwara Sandiwara apa? Yaitu melakukan perjanjian bahwa menjanjikan Indonesia ini merdeka Sampai sini paham? Ada yang tahu? Perjanjian apa yang dibuat oleh Jepang ketika saat itu? Sudah tahu? Tidak tahu? Oke perjanjian sini Dilakukan dengan seksama Ya pada saat itu dibuatlah dengan kata lain adalah BPUPKI Pernah dengar apa itu BPUPKI? Pernah dengar semuanya BPUPKI adalah Badar penyelidikan usaha-usaha persiapan kemerdekaan Indonesia Mulai dikuis ya Atau biasa disebut dengan Karena ini adalah perjuangan ya Perjuangan Indonesia itu bekerja sama dengan Jepang Maka kata lain dari kata Jepang adalah DORIKSU 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 BPUPKI itu melakukan dua kali sidang untuk menentukan dasar negara Indonesia Sidang pertama itu dilakukan pada tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945 Sidang pertama itu dilakukan sekarang namanya adalah gedung Pancasila ya Kemudian pada sidang kedua itu dilakukan pada tanggal 10 Juli sampai dengan 17 Juli 1945 Nah untuk yang sidang pertama itu dilakukan oleh tiga toko utama kita Tiga toko pendiri utama ya Yang pertama itu adalah Mr. Muhammad Yamin Yang kedua adalah Dr. Sukomo Dan yang ketiga adalah Insinyur Sukarno Nah boleh kalian buka di buku kalian Untuk isi-isi dari yang telah dirumuskan oleh Muhammad Yamin dan juga Sukomo serta Insinyur Sukarno Untuk Muhammad Yamin itu dia mengajukan dua hasil usulan ya yaitu yang tertulis dan juga yang tidak tertulis Nah yang lisan itu dia menyampaikan bahwa dasar negaranya yaitu Yang ketiga adalah prikebangsaan kemudian yang ketiga prikebangsaan Ketiga priketuhanan Keempat prikerayakan dan yang kelima adalah kesejahteraan rakyat Ya itu untuk yang bisa kemudian sudah selesai Sudah selesai di kulis Oke untuk yang di sini Ibu hapus ya Untuk yang bisa hasil dari Muhammad Yamin Pertama prikebangsaan Pertama prikebangsaan Kemudian yang kedua adalah prikebangsaan Yang ketiga adalah priketuhanan Yang keempat prikerayakan Dan yang kelima adalah kesejahteraan rakyat Nah setelah dapat yang ini Kemudian secara tertulisnya juga Mr. Muhammad Yamin itu menyampaikan secara lengkap Atau secara rinci Apa dasar negara yang telah Ia dapatkan Yang ketiga adalah prikebangsaan rakyat Yang pertama ketuhanan yang nama esat Yang kedua kebahasaan Persatuan Indonesia Persatuan Indonesia Yang ketiga rasa kemanusiaan Yang adil dan beradab Yang ketiga rasa kemudian Sersenyum Yang ketiga rasa kemudian Terima kasih. Nah, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada? Sudah paham? Untuk yang usulan dari Muhammad Yamin. Jangan lupa kalau untuk Muhammad Yamin itu ada memiliki dua usulan. Usulan pertama adalah usulan yang lisan dan kemudian usulan yang kedua adalah usulan tertulis. Ya, yaitu usulan tertulis adalah usulan di mana ia memberikan hasil dasar negaranya secara lengkapnya. Oke, sampai di sini selesai ya. Kita lanjut untuk usulan dari Dr. Sukomo. Usulan dari Dr. Sukomo itu sama, ada lima juga. Yang pertama adalah persatuan, kemudian untuk yang kedua adalah kekeluargaan, yang ketiga adalah keseimbangan lahir dan batir, dan yang keempat adalah musyarat, terakhir adalah keadilan sosial. Jadi ada lima ya. Kemudian daripada itu juga pada tanggal 1 Juni 1945 itu terjadi... Oke, mungkin sekian yang bisa Ibu sampaikan untuk hari ini. Sisanya adalah Insinyu Sukarno, ya, nanti akan Ibu sampaikan pada pertemuan yang selanjutnya. Ibu harap untuk hari ini bisa tersampaikan benar-benar materinya dan bisa kalian pahami. Kemudian untuk tugas-tugasnya nanti akan Ibu sampaikan pada saat pertemuan selanjutnya. Terima kasih untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.